Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas yang aktivitasnya saya mau ngasih resep hari ini mau bikin bakso mau bikin bakso tapi gelindingan mau bikin gelindingan bakso ini daging sapi tapi saya beli tadi setengah kilau setengah kilau sudah saya suruh giling seperti ini ini daging sapi yang sudah gilingan setengah kilau tidak apa-apa sedikit saja dan ini saya pakai tepung gandum setengah mangkuk kecil tepung gandum terus kalau mau bikin pedas gelindingan pedas bisa dikasih cabai kalau enggak mau pedas tidak usah dikasih cabai ini saya mau bikin gelindingan pedas cabainya secukupnya bawang merah bawang putih ini saya cincang lembut soalnya saya enggak punya penggiling terus saya tambah lagi kaldu ayam sedikit terus saya tambah lagi kecap asin sedikit ayo saksikan bagaimana caranya kita memasak tapi sebelumnya kita rebus air dulu supaya mendidik nah ini terutama-tama kita bikin dagingnya biar apa itu semua rata ya terus kita tambahkan lagi bawang putih bawang merah tadi itu ya semua ya biar gurih terus cabainya ini tiga ya tiga biji kecil-kecil saya adukkan sekalian ya semuanya aduk hingga rata lalu kita tambah sedikit kaldu ayam ya secukupnya aja enggak usah banyak-banyak ya kita pakai sedikit aja terus kecap asin sedikit aja ya soalnya kita enggak mau asin juga kita mau pakai tangan tapi takut panas soalnya ada cabai enggak ada tempat untuk naruh kamera ya mau maaf begini aja enggak apa-apa nah lalu kita masukkan tepung tepungnya ya aduk hingga rapa betulnya enak ya mengaduknya kita tambah sedikit air tapi air hangat ya aduk aduk pakai tangan aja supaya cepat enak hidrat enak dik nye s nye 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 selamat menikmati seperti ini ini sudah sudah aduk rata sebetulnya kasih tuk ketumbar kemiri kalau ada butuhannya tapi saya juga tadi tidak beli yang butuhkan tidak apa-apa seperti ini saja nah sudah ini airnya sudah menggidih kita bikin perlindungannya kalau airnya sudah menggidih kemudiannya tak seperti ini soalnya saya bikin tidak begitu lembek jadi tidak bisa pakai cendok ini ini nanti kalau sudah subscribe bisa dikasihkan untuk kalau masak mie atau masak apa bisa kita pakai kalau makanan-makanan kita suka juga bisa dikasih sedikit caos sedikit kecap kecap manis seperti itu ya seperti itu ya ini perlindungannya perlindungannya dita ya seperti ini lalu kita angkat ya ini sudah ke atas semua ini ini airnya tidak usah dibuang bisa saja kita buat masak mie atau yang suka bisa langsung bikin bakso nah seperti ini ini kita cuma bikin kelindingan mau ditaruh di kulkas kalau masak mie atau apa kan bisa dimasukin ya jadi sekarang kita mau angkat kelindingannya nah kan jadi kan alhamdulillah hirofil alamin kelindingan dita sudah selesai ini kelindingan daging sapi bikin sendiri ya simple banget kan dita kalau bikin terima kasih bunda-bunda dan mas-mas dan mbak-mbak semuanya seluruh dunia yang udah hadir di video-video dita dita ucapkan terima kasih banyak kalau gak mau ketinggalan video-video dita subscribe like komen bunyikan lonceng buat dita ya biar dita tambah semangat lagi jangan skip iklan dita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video dita yang akan datang sampai jumpa kelindingan pedas ini ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.